Hai testing karburator Skywift ke-245 untuk Mas Bambang Sungkono di Shopee ya dari Sleman Yogyakarta Terima kasih Mas setelah dibeli semoga tetap sehat rezekinya lancar keluarganya damai sejahtera Amin testing tokcer ya langsung hidup seperti biasa gasnya cepet naik cepet turun ini yang diharapkan ya dan gas untuk jalan sampai terkontrol jadi enggak gas kosong atau serak pokoknya terkontrol ini dari kecil gradual naik ke atas jadi berisi gasnya ini berisi ada yang gasnya kosong itu karburatornya kurang bagus oke sekian nanti ada tambahnya tambahan ya untuk syarat atau informasi juga iklan Terima kasih tambahan info untuk pengguna karburator dari saya filter udaranya perlu dibersihkan Mas kalau yang Skywift di sini di atas CVT kalau Skydraft seperti ini dipiksa juga karet cup inlet wajib ada kalau di Skywift diserong jadi box filter dibuka nanti ada karet jari teluncuk untuk menuju ke selang spiral di dalamnya ini ada karet kecil nah itu harus wajib ada harus ada tidak boleh dilengsirkan atau dicabut dan kalau untuk kabel gas kabel gas seret ini juga bisa menyebabkan gasnya lama turun gas kabur karena kurang kurang selesai kurang kembali ke posisi awal kabel gasnya seret caranya ya peringan gas saya diken diketatkan lagi memang agak keras untuk mengkompensasi kabel gas seret tadi atau diganti kabel gas atau dilumasi oli bisa cara penanganannya seperti itu nah filter udara ini penting karena filter udara kalau buntu tidak peduli karburatornya original atau yang mahal sampai belasan juta tetap hasilnya nanti sudah loyuk boros businya hitam basah karena udara yang masuk sedikit seperti dibekap jadi karburatornya seperti dibekap isap udara ditutup karena filter udaranya ini kotor jadi harus di ekstrim kalau kita bersihkannya itu aqua satu setengah liter di botol di lubangi disemprot jadi disemprot disiram bensin ya sampai basah sekali baru semprot udara semprot udara yang kenceng terus diulang lagi diberi bensin lagi disemprot udara berulang kali sampai ini steril karena ada yang ada yang skyway bilang ini sudah saya bersihkan nah saya curiga tidak cukup steril jadi dipasang nggak enak merebut dilepas enak loh padahal kalau bedanya sedikit itu bagus kalau bedanya gede tandanya filter udaranya ini yang kotor karena dipasang gini nggak enak dilepas enak seharusnya kalau pasangan pabrik itu dipasang sama dilepas itu bedanya dikit performanya bedanya dikit oke selain itu ya diberikan filter bensin karena apa ada beberapa customer saya karburatornya banjir itu kalau normal kondisi normal seperti sekarang ini aja nggak banjir ya pasti butiran karat tanki bensin itu turun mengganjal jarum ventilator jadi perlu ini filter bensin terbaik se-Indonesia medianya kertas sama magnet pernah saya jual yang senada yang sama ya ada magnet dekat dan media kertas tapi casingnya mudah pecah nggak tangguh kalau ini tangguh ini mau kena getok atau mau kena bengkok apapun enggak akan patah terus setelah itu dihisap ini perlu juga dicek ya ada dua selang selang kecil jadi satu selang emisi second pair atau wais yang satu selang kran vakum otomatis ya ini kalau disedot udara sekencang apapun itu tidak akan mengeluarkan bensin disininya kalau sampai mengeluarkan bensin ini bisa boros langsung bensinnya ikut bypass ini tanpa persetujuan karburator harus melewati sini harusnya tapi langsung nyeruput disini kena infus akhirnya boros jadi dicek ya ini ya selang kran selang untuk kran vakum ini ya harus disedot sekuat mungkin tidak mengeluarkan bensin sama yang emisi ini juga dicek di benjolan nepelnya ini harus tak ada retak rambut ini juga nggak ada nggak boleh ada retak rambut tingkat vakumannya ini tinggi jadi kalau untuk kalau untuk mengecek kebocoran disini yang area karet manipul ke karbu atau Kak karet ke manipul besi ini disiram bensin juga bisa kentara nanti gasnya tinggi atau mati contohnya seperti ini mesin dijalankan lu ya mesin nyala on terus disiram ini diperiksa disini langsung mati atau suaranya gasnya membesar berarti ada yang bocor belikan karet manipul yang baru jadi biar pasangannya enak nanti kalau ini bocor dibiarkan sekitar 60 km per jam itu akan nunduk-nunduk berbet-berbet nah ini masuk soalnya udara masuk disini jadi karet filter ini penting ya untuk ketat atau dalamnya diisi bandalam supaya lebih kecat lebih ketat lagi ya terus untuk kabel gas tadi seret Oh sudah selesai nah tingkat ke vakumannya tinggi disini dicek juga yang dari manipul besi ke menuju mesin ke kabel itu ada paking kalau kayak Spin Skydrift ada paking kertas kalau di SkyWayati ada o-ring wajib tebal ya jangan main lim dibaharui aja o-ringnya murah kok cuma 1000 2000 2000 perak mungkin atau 3000 tergantung daerah pokoknya yang kembung supaya ada unsur penekanan dan unsur segel segel rapat supaya tidak tidak ada udara maling masuk jadi udara maling kebanyakan ini problemnya Suzuki ini di udara maling entah dua biji selang ini retak rambut karet manipul ini longgar udara masuk atau o-ring as penjepit koin ini untuk karburator yang tua kalau karburator saya enggak ada enggak enggak ada kasus karena ya baru soalnya jadi penting dicek kebocorannya harus tutup rapat semua pasti enak nanti hasilnya nah ini ada iklan juga untuk untuk kebanyakan Suzuki itu rem belakangnya tidak pakem nah ini saya ada kampas rem pakem non merk dibeli guys pasti pakem yang penting itu rem itu harus pakem kalau enggak nyawa bisa melayang atau kerugian material maupun non material juga bisa terjadi karena rem itu harus maka harus pakem kalau enggak pakem membayakan orang juga membayakan diri sendiri ngebut jadi enggak pede jalannya harus terus pelan-pelan mengandalkan rem depan celaka karena kalau posisinya miring dikit di rem depan pasti akan aquaplaning apa ya dilosor jatuh dilosor langsung kontan langsung dilosor karena enggak boleh kalau waktu belok gini di rem depan ada pasir langsung jatuh rugi mending pergunakan kampas rem rem yang sebagaimana mestinya belakang harus pakem nah ini jaminan pasti pakem juga untuk setelah pasang karburator tadi ada keluhan beberapa customer saya larinya 40 km per jam padahal fit semua mesin fit karbufit bok filter beres nah ini tinggal dilumasi dengan tim ken ini varian tim ken yang paling licin ya ada yang tutup biru merah oranye putih yang tutup hitam inilah yang paling yang ada tulisannya 5% moly disulfit ini anti aditifnya ya anti wear jadi kalau tim ken varian lain tidak ada tidak ada 5% moly disulfit cuma yang tutup hitam aja ini heavy load shock load beban kejut yang tinggi beban gesek yang tinggi data sheetnya ada di google jadi kayak diantem apa ya digesek oleh besi ya dengan tekanan yang besar nanti ada timbul luka berapa mili itu ada ukurannya ini bagus licin paling licin dari semua varian tim ken kalau gris-gris lainnya percuma walaupun high temp atau kental atau enggak mudah menguap percuma kalau enggak licin padahal fungsinya harus licin seperti torsi cam ini kalau gerakannya pelan tapi keras itu kalau diberikan licin perlindungan sempurna enak performanya juga muncul barang awet buat kones juga bisa kones ini beban kejutnya tinggi kontak dengan lobang hantam komstir hantam kones seperti kones itu dipukul palu pukul palu terus berulang kali kalau ada gris yang paling licin terlindungi konesnya atau klaker klaker buat isi di bearing-bearing itu kan silnya bisa dilepas dimasukkan tim ken ditutup lagi nanti bearingnya awet untuk bearing roda bebek ataupun motor sport ya untuk yang rindu kualitas ya rindu kualitas di Indonesia yang terbaik ini memang ada di atasnya ini ada SKF saya punya juga ini lgmt3 tapi buat apa beli ini mahal-mahal lebih mahal memang dari tin ken tapi nggak cocok nggak kebeli maksudnya buat orang-orang awam gitu terlalu berlebihan ya mahalnya fantastis harganya terlalu fantastis nggak perlu tim ken aja sudah cukup paling bagus ini SKF itu harganya terlalu nggak terjangkau lah pokoknya apalagi bengkel seperti saya cepet habis wah sayang oke selesai semua nanti saya berikan link deskripsi di deskripsi ya link pembeliannya kampas tim ken maupun filter bensin setelah kabel gas nanti mungkin pemasangan untuk Skywift dan Hayati karburator saya perlu setelan ini di setel yang dibawa ke tombol starter ini setelan gas ini tuh oke sementara itu tambahan infonya semuanya gm gm Terima kasih.